Ini komentar pelatih Persib tentang tumpulnya striker Timnas Indonesia. Sahabat News & Sport, pelatih Persib, Bojan Hodak turut berkomentar tentang masalah yang sedang dihadapi Timnas Indonesia saat ini, yakni masalah striker. Menurut Bojan Hodak, striker Timnas Indonesia tumpul bukan karena andil pelatih, tapi karena hal lain. Ketika bermain di liga kompetitif, maka pemain akan lebih berkembang. Ketika bermain melawan tim yang lebih bagus atau pemain yang lebih bagus, itu adalah cara untuk terus berkembang, ujar Bojan, dilansir dari akun berita Garuda ID. Artinya striker Timnas harus digembleng melalui liga yang berkualitas terutama di luar negeri, jika Liga Indonesia kurang bagus. Jadi ini adalah masalah untuk sebagian besar negara di Asia, bukan hanya di Asia Tenggara, lanjut Bojan. Sebagai contoh, kata dia, jika misalnya ada saudara kembar dan sebut saja mereka kembar identik, satu berlatih di Eropa dengan memainkan laga kompetitif di setiap pekan. Satu lainnya berlatih di Asia, tanpa liga yang kompetitif dan pengembangan usia yang bagus. Maka hasilnya akan berbeda. Meski mungkin memiliki pelatih yang lebih bagus, tapi kita tahu siapa yang akan menjadi pemain lebih bagus, jadi itu kenapa striker sulit berkembang karena saat baru mulai bertanding di level kompetitif, sangat terlambat, jelas dia. Bojan menilai bahwa sebenarnya Indonesia punya striker lokal yang bagus. Tetapi tidak bisa juga disebutkan bahwa Indonesia tidak punya striker lokal bagus. Ada Sananta yang menurut saya bagus, top, dia masih muda dan masih bisa terus berkembang, tutup hoda. Terima kasih telah menonton!